Bagaimana cara menyikapi istri yang tidak suka suami di dalam ranah dakwah Sehingga suami rela keluar dari ranah tersebut Ini laki-laki dong Tidak boleh semacam itu Ada ini pengaduan dari sebagian wanita Suaminya tidak mau kerja Hadir majlis sana, hadir majlis sini Hadir kiai sana, ustaz sana Tapi tidak memperhatikan nafakah istrinya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Afan Buya izin bertanya Bagaimana cara menyikapi istri yang tidak suka suami di dalam ranah dakwah Sehingga suami rela keluar dari ranah tersebut Karena istri mengancam, ingin kerja menjadi TKW Setelah suami keluar, kemudian nganggur dan mencoba usaha tapi tidak berhasil Akan tetapi masih menjata istri walaupun sedikit Dan sekarang dia tetap ingin jadi TKW Dengan alasan ingin membantu orang tuanya Karena yang diberi suami tidak bisa mencukupi Padahal suami tanggung jawab Dan sedang bekerja di dunia pendidikan formal Walaupun gajinya masih sedikit Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksudnya seperti itu sih dia Ada laki-laki dungu Senang hadir pengajian Yukun majlis ustad sana Habib sana Majlis keliling sana sini Istri yang ditelantarkan Ini laki-laki dungu Tidak boleh semacam itu Ada ini pengaduan dari sebagian wanita Suaminya tidak mau kerja Hadir majlis sana Hadir majlis sini Hadir kiai sana Ustadz sana Tapi tidak memperhatikan Nafakah istrinya Tidak benar itu Kerja cari duit itu ibadah bagimu Tolong wahai para suami Kecuali memang suami sudah mentok Kerja sana tidak bisa Kerja sini tidak bisa Allah maha kasih Tinggal nanti peran istri Itu adalah Membantu suami Membantu tentunya dengan dua cara Membantu dengan juara Bisa saja dengan Bekerja Tentunya dengan rambu-rambu Izin suami dan seterusnya Atau Membantu Dengan cara Membenahi cara hidup Kalau dari yang ditanyakan tadi Kami tidak tahu di mana dia Masuk ranah dakwah Kemudian membiarkan istrinya Tidak dikasih nafakah Yang tidak benar itu Salah Anda bekerja Kemudian dari kalimatnya Kok dijatah Apa kalimat jatah Jatah itu kayaknya Dia kayak laki-laki pelit Jangan-jangan Saya tidak tahu betul Manusia model-model apa Saya harus ingatkan nanti Karena mohon maaf Saya harus sedikit ngomong kasar Biar Biar suami itu Faham kewajibannya Tapi setelah itu Istri harus cambuk juga Itu istri yang aneh-aneh Ya Hidup itu harus indah ya Wahai para suami Berusaha halas maksimal Mungkin Anda untuk mencari nafkah Anda hadir majlis begini Kalau menelantarkan istri Anda maksiat loh ya Saya tidak bangga Dengan kehadiran Anda disini Lalu Anda tidak menghargai istri Hadir pengajian Masya Allah Kayaknya khusuk Nangis-nangis Di rumah Pengen nangis istri Ini laki-laki model apa Ya Mohon maaf Harus begitu Itu kewajiban Kemudian Di saat Anda mentok Ada orang nasibnya Nasib bangkrutan Gak bisaan Dagang ini bangkrut Dagang ini bangkrut Kerja ini gak bisa Harus tahu diri dong Paling tidak bisa membantu Di rumah Menyelesaikan rumah tangga Nah kemudian Seorang istri Wahai istri Selesai suami Suamimu sudah dimarahi Sekarang giliran Kamu akan dimarahi Suamimu sudah tobat Awas ya Istri yang soleha Jangan hidupmu Hidup menuntut Itu tidak akan indah Dalam kehidupan seorang Nuntut Kalau memang suamimu Adalah tidak mampu Maka kamu bangkit Dan berperan Boleh bekerja kok Tadi ngancam TKW 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 Kok pakai ancaman Begitu Wanita bekerja itu Boleh Tapi dengan catatan Lima hal Ya Catatan lima hal Yang pertama Restu suami Tapi minta izinnya Yang benar Bukan minta izin Sambil ngancam Minta izin Abang Mohon maaf Abang Kalau kira-kira Saya kerja Kira-kira Gimana bang Barangkali Mungkin dengan kerja Kerja Bisa Kita mungkin lebih Mudah untuk memikirkan Masa depan Anak-anak ke depan Bukan karena abang Tidak mampu Akan tapi kan Semakin hari Semakin tambah Hajat kita Yang lembut dong Omongannya Jangan ngajam Bang Gaji cuma segitu Bang coba Kita ini listrik Ini gak cukup Semuanya Bang boleh gak Saya kerja Ya suami Dikitun dulu Gak berani ngomong Gak pasti Ya 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 Gitu Ketakutan Suami istrinya Serem Jadi minta izin Yang jujur Minta izin Yang tulus Minta izin Yang tulus Kemudian Setelah mendapatkan Izin Bekerjanya Di tempat Yang terhormat Wahai wanita Jangan mengancam Anda jauh-jauh Anda jauh Suami anda jauh Dari anda Anda jauh Dari suami Anda punya hajat Suami anda punya hajat Jangan biasa Wah nafsu Kok dia nyebut Ada formal Ada dakwah Jangan-jangan orang sini Dia itu Awas jangan-jangan Orang al-bahjah Gak berakal Awas hati-hati Nah Ini saya gak tau Dia apa Coba anda bayangkan Kalau anda jadi TKW jauh-jauh Saya pun ketemu Dengan saudari-saudari Yang ada di luar Negeri sana Yang TKW Rindunya untuk kumpul Dengan suami Mereka nangis kok Lah kok anda Menanggalkan suami Anda ini mau apa Yang di negeri sana Saya ingatkan kok Kami beberapa waktu Lalu kita juga Ketemu Pejuang-pejuang Keluarga Para wanita-wanita Yang kerja di luar negeri Mereka rindu Untuk pulang Karena satu hal Anda di rumah Masih bertemu dengan suami Ayo berusaha Ya Kemudian setelah Mendapatkan izin Pekerjaanmu pasti halal Kemudian pekerjaanmu adalah Terhormat Yang ketiga Terhormat bukan Merendahkan dirimu Bukan dirimu menjadi Direndahkan Dilecehkan Yang keempat Tidak meninggalkan Kewajiban yang inti Ada kewajiban Untuk membelai anak Dan seterusnya Termasuk Mohon maaf Siapa yang akan Mengurusi syahwat suamimu Kira-kira Kalau kamu pergi jauh Wahai istri yang soleha Faham atau tidak Anda tidak pernah jadi suami Suami Yang takut kepada Allah Hanya memikirkan yang halal Ternyata yang halal pergi Kecuali memang suami yang tidak berpikir Yang halal Istriku pergi suka-suka Terserah pergi Karena aku bisa saja Dengan siapa saja Na'udzubillah Tapi suamimu yang berakhlak Suamimu yang takut kepada Allah Suamimu yang soleh Dia hanya memikirkan yang halal Dan yang halal adalah dirimu Lah kok mau keluar negeri Anda berpikir atau tidak Wahai adikku yang soleha Atau mungkin kau adalah anakku Kamu berpikir atau tidak Dia punya hajat Jadi kebutuhan pribadinya Siapa yang akan menyelesaikannya Jangan dengan hawa nafsu Kau akan menyesal sepanjang masa nanti Yang keempat Yang kelima adalah Kalau ada wanita bekerja Pastikan Setelah engkau diberi oleh Allah Kekayaan Atau harta yang lebih Uang barokah Atau gaji yang lebih Dari suamimu Pastikan engkau semakin tawaduk Sebab kebanyakan wanita Di saat diberi oleh Allah Kelebihan Muncul kesombongannya Disinilah Perempuan akan hancur Dengan kesombongannya Maka Dalam hidup rumah taga Kan selalu ada masalah Kalau suami Kalau seorang istri Memang tidak punya penghasilan Itu kalau punya masalah Di rumah tangga Itu sederhana Masalah-masalah sedikit Sedikit Tidak akan lama-lama Tiba-tiba Minggu depan sudah positif Ambil Tapi ini Yang punya kekayaan ini Punya yang suami Seorang istri Yang punya kelebihan Kalau punya masalah Dengan suami Yang langsung cerai Aku kan bisa Cerai Lihat Kebanyakan janda-janda Adalah orang yang punya banyak duit Karena dia bisa Main cerai Dikit-dikit Buya ingatkan Semakin tahu Untuk Selebih indah hidup Wahai wanita Yang dikhawatirkan Yang kelima ini Setelah dia punya sesuatu Menjadi seenaknya sendiri Ngomong sama istrinya Suaminya sudah mulai keras Kasar Ngangkat suara Dan seterusnya Sudah sebandingnya Semuanya dimarahi Sudah seimbang Kemudian setelah itu Wahai istri yang soleh Kalau memang suami Tapi sepertinya Suami tadi itu punya penghasilan Tapi jangan pakai jatah-jatah Ya cukupnya lah Pakai jatah-jatah Gajinya 1 juta Dijatah 200 ribu Ya kalau kerasikan semuanya Kepada istri Biar diatur Atau bagaimana Kecuali anda punya Kebutuhan yang lain Untuk merawat ibu Dan sebagainya Baik kemudian Bagaimana cari istri membantu Pertama Kalau memang suami Punya penghasilan Cara membantu adalah Gaya hidupmu yang benar Wahai istri Biasakan dengan sederhanaan Gaya hidupmu yang benar Ini kadang-kadang istri Kalau bahasa jauhnya Daringan bolong Wadah Wadah bocor Dikasih duit Bocor terus Istri cerdas itu Yang pandai mengatur keuangan Ada suami nasib buruk Istrinya itu Istrinya dijidatnya Adalah tulisan Ratu kredit Wah ini serem banget ini Ratu kredit Jadi ngerti suaminya Mau penghasilan Atau hasil Sudah kredit duluan Ratu ngutang Cara hidupnya Pemalas dia Pemalas Masak malas Belanja Beli yang mahal Segala macam Nyungsap suaminya Masya Allah Ini perempuan model apa Mungkin dia adalah perempuan Yang ditemukan di tong sampah Dia Saya tidak menghargai orang-orang Yang tidak menghargai suami Itu tidak benar Sadar ya istri Seimbang ya Kok bu yang ngomongnya Kecembangan begini Orangnya kadang bebel banget Kalau anda begini Tidak faham Kalau anda mah orang baik Ini yang bebel itu Suami istri suami bebel Istri bebel hidup kok begitu Yang cerdas Suami ngaji Tak hadir mulit Pengajian sana sini Tidak cari nafkah Ada lagi disini katanya orangnya Ini apa anda ini Yang benar tong Jangan begitu suami Istri juga jangan begitu Hidup indah itu adalah Suami berusaha semaksimal mungkin Semaksimal Kemudian istri pun juga demikian Menjaga kekayaan suami Semaksimal mungkin Kalau ada kekurangan Yuk diselesaikan bersama Jangan dikit-dikit marah Ngancam Jadi TKW Keluar negeri Aduh Jauh dari suami Ya Biasanya Kalau kita cemas Seandainya ini ngaku Orangnya ketemu betul Asalkan suami sudah memberikan Uang barokahnya Uang gajinya Secara normal Kita pasti Perempuan ini seleranya tinggi Gaya hidupnya aneh Pasti itu Coba aja Mungkin saat ini sudah banyak utang dia Gaya hidupnya aneh Ayo bikin nasi liwet Yasa Terong bakar sama sambil terasi Sudah enak Kok kenapa anda pusing-pusing hidup Baju anda ini Di cerebon ada tegal gubuk Baju kain kiluan juga ada kok Memang baju saya ini baju mahalan Ini imamah saya yang saya pakai Ini adalah Satu setengah real Alias Empat ribu sama dua Enam ribu rupiah Karena saya Soting kayak mahal banget Begitu kan Kopeyanya dua real Nggak tahu ini kalau disini Nggak tahu berapa Ini kopeya saya pakai Kira-kira dua real Dua real Satu setengah real Tiga real setengah Kali empat berapa ya Empat kali tiga Ini baju ini Kain-kain biasa Kain Ini kiluan pun Bisa dibuat jubah Begini Nah ini saya nggak tahu Ini dari mana Saya nggak tahu Kalau ini Ini namanya Ini dari mana Baju Subhanallah Jangan niru gaya hidup Kadang-kadang Masya Allah Coba kalau seandainya Perempuan yang bertanya Mau keluar negeri itu Itu mungkin biasa Sudah seneng Handphone bagus Tosnya mahal Action gaya hidup Kayak begitu Apa itu semuanya Problem itu problem Kita akan Kalau ingin Yelesaikan permasalahan Bukan masalah Kita buka lapangan kerjaan Akan tak problem mentalnya Problem mental Mentalnya mental fakir Mentalnya mental fakir Suaminya gajinya Dua juta setengah Dia beli tas Harganya Dua puluh lima ribu Di saat suaminya Gajinya naik Dua puluh lima juta Tasnya menjadi Dua ratus lima puluh ribu Apa menjadi Tasnya menjadi Dua juta setengah Ini kan Hidupnya adalah Mengikuti Kayak hidupnya orang Makanya permasalahan kita Ini bukan fakir yang sesungguh Fakir Fakir hati Fakir jiwa Anda mau Mengukur Bagaimana kehidupan Di zaman dulu Orang tidak pernah Fakir-fakir amat Di saat sebuah keluarga Makanya hanya telur Dicampur tepung Dibagi Biasa Baju dulu Robek dijahit Masih ingat Anda Hari ini Baju robek Dibuang jadi lap Satu orang Kalau dulu Satu telur dibagi Empat dengan keluarganya Sekarang empat telur Masuk mulut orang satu Katanya fakir Fakirnya fakir mental Ya gara-gara Kayak hidup tadi Berapa kerudungmu Wahai ibu yang sore Panci mu ada berapa Ini Cobalah cerdas sedikit Jangan Ini Permasalahan ini harus selesaikan Kurang lebih Sehingga problem-problem Gini Problem tamak itu Menjadikan Terjebak dalam Pinjaman online Dan bermacam-macam Kemarin kita bicara Pinjaman online Apa yang perlu diselesaikan Kita perlu Gajinya kurang Bukan disitu Permasalahannya Permasalahan gaya hidup Yang tidak kembali Kepada cara hidup Nabi Biasakan dengan sederhanan Jangan gengsi makan nasi libat Nasi libat itu Gampangnya apa Enggak usah pakai minyak goreng Pancinya satu cukup Tahu? Tahu Tahu orang libat? Tak ajarin kalau tidak bisa Sederhana Gaya hidup Masya Allah Naudzubillah Tersiksa Anda Dengan gaya hidup Tapi kalau orang biasa Dengan kesederhanaan Indahnya luar biasa Di saat diberi olah-olah kelebihan Dia merasa Nekmat Mensyukuri mudah Dan gampang berbagi Orang yang mengikuti gaya hidup Susah sedekah Tapi kalau orang biasa Gaya hidupnya Benar mudah Berbuat baik Karena dia Gaya hidupnya gampang Bagi dia Cara hidupnya gampang Mudah sedekah Tapi orang yang mengikuti Gaya hidupnya Dia mau sedekah Bang Yuk sedekah Kayaknya kita mau sedekah 50 jutaan deh Tak tanya Baru keluar Ada mobil baru Aduh bang Kayaknya gantung mobil dulu aja ya Ini ada mobil produk terbaru Tercanggih Paling ini Tidak Gaya hidup Biarpun gaya raya Kalau gaya hidupnya Gaya hidupnya Enggak baik Susah berbuat baik Tapi orang yang biasa Dengan kesederhanaan Begitu mudahnya Melakukan kebaikan Gak perlu pergi ke luar negeri Ada bukan saudari-saudari TKW yang ada di luar negeri Kami yakin Di hati kecilnya rindu Untuk kembali Semoga Perjuangan di luar negeri Dimudahkan Dapat risiko yang halal Pulang Nanti berbekal Ingat Kalau sudah pulang ke Indonesia Karena tadi TKW Tentu ada TKW yang denger ya Pulang ke Indonesia Biasakan hidup Kembali gaya dulu Sederhana Jangan gaya di negeri sana Kalau gaya hidup Di negeri kamu kerja Pulang Kamu bawa Ekson Malu Kekompon 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 Tradisional Malu Ini malu Akhirnya apa Baru tiga bulan Habis Balik lagi Ini yang banyak Tidak begitu Ternyata cara hidup Itu saja tadi Kemudian mau Kerja di mana Sekolah formal Ada nih Kerja di mana saja Biarpun jadi jual teh Yang menjadi masalah adalah Keragusan kita Semoga faham semuanya Mohon maaf Yang merasa Dan kalau tersinggung Maafkan kami Kalau anda semua Enggak sih Anda kan orang benar Ini yang dicampok Yang Yang dicampok Yang bermasalah saja Istri-istri yang bermasalah Istri yang jago belanja Jago itu tadi Jago kredit tadi ya Anda membaik semuanya Hati-hati Tolong jaga suamimu Muliakan suamimu Jangan 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 cinta palsu Memperbudak Abang Abang sayang Masa mobilnya belum ganti-ganti Nyusap suaminya tuh Banting Anak banting sini Hanya gara suami istri Sayang 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 kok memperbudak Kalau sayang Katakan abang Ini saja cukup Yang penting abang Sehat Abang baik Ini gaya Kita harus ganti Target kita harus begini Tahun depan begini Suami otaknya Mempecah Gara-gara Tuntunan sang istri Istri nemu di tong sampah Saya perlu Istri-istri mulia Seperti anda Laki-laki mulia Memang ini adalah Untuk Untuk mengeluarkan Apa Ular-ular tuh Harus pakai Kalimat-kalimat begitu Biar faham Tolong ya Indah Dengan kesederhanaan Semakin indah itu Wallahu'alam Bisa Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih Wa ala alih Wassalam